assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang memperbaiki kolam yang rembes jadi kolam ini tadinya dibuat namun ternyata masih rembes pertama tadinya saya cek saya tutup bottom drain yaitu lubang di kolam utama dengan pipa yang panjang namun masih rembes kolam utamanya sudah nggak rembes tapi yang bagian filter rembes ya ini dengan serat ini segini selembar harganya 4.000 seratnya jadi rembesnya itu biasanya di dasar filter atau di sudut-sudut filter jadi sekalian di betulin kemudian menggunakan kuas dua in harga sekitar Rp5.000 dan menggunakan cat anti bocor not drop harganya sekitar Rp50.000 jadi seratnya dipotong lalu ditaruh di bagian sudut-sudut kolam kemudian dilapisi cat pelapis anti bocor not drop memang ada yang mengatakan not drop tidak baik untuk kolam tapi nanti sebelum dipakai untuk ikan kita rendam dengan air dan menggunakan pelepah pisang yang agar lajun-lajunnya bisa terserap kita nanti kuras 1-2 kali kita rendam juga not drop pelapis anti bocor Hai jadi kemarin kendaraannya ternyata filternya yang bocor dalam melapisinya enggak cuma sekali namun berlapis-lapis ya biar lebih aman karena disini rentan bocor dikarenakan tadinya filternya itu terlalu dalam kemudian saya saya dangkalkan diurup pakai cocoran pasir dan kemen sehingga tidak terlalu dalam bottom damnya naik sedikit ke atas jadi untuk solusi kolam rembes atau pocor bisa dengan not drop dan serat atau dengan damdek dan semen terima kasih selamat menikmati